135 preman yang ditangkap diketahui selama ini kerap meresahkan warga masyarakat yang menjadi korban penghutan liar yang mereka lakukan. Para pelaku biasanya menyaruh sebagai juru parkir, padahal tidak terdata secara resmi di dinas terkait sebagai juru parkir. Mereka yang ditangkap tidak jarang meminta tarif parkir di luar tarif resmi, dan sering meminta uang kepada pengendara dengan cara paksa. Dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan pihak kepolisian, diketahui dari 135 preman yang ditangkap, 50 diantaranya ternyata berstatus sebagai pengguna narkoba. Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Pancaputra Simanjuntak menyebut, para preman yang ditangkap nantinya akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pihak kepolisian tidak ragu untuk memberikan tindakan tegas kepada setiap preman yang berani membuat kekacauan di Sumatera Utara, terkhusus di Kota Medan. Feri Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara